Perjuangan para wakil Indonesia di ajang BWF World Tour Final di hari kedua dimulai oleh Gregoria Merizka Tunjung di sektor Tunggal Putri. Georgie yang pada hari pertama berhasil mengalahkan Chen Yufei, hari ini kembali harus menghadapi lawan tangguh lainnya, yaitu An Seong dari Korea. Georgie kalah start di awal game pertama dan ia tertinggal poin cukup jauh dari lawannya. Meski sempat mencoba untuk mengejar, Georgie akhirnya harus mengakui keunggulan An Seong di game pertama. An Seong unggul jauh 2-1-9. Georgie kemudian bangkit di game kedua. Ia mulai melakukan tekanan pada An Seong. Strategi tersebut berhasil. Georgie mampu unggul dan memegang kendali permainan. Kepercayaan diri yang naik ditambah error yang beberapa kali dilakukan An Seong membuat perolehan angka Georgie terus melaju. Georgie pun menang di game kedua dengan skor 2-1-11 dan memaksa laga berlanjut ke rubber game. Game ketiga berlangsung lebih ketat dan kedua pemain sama-sama bermain ngotot. Rally panjang pun sesekali terjadi. Namun, setelah skor menginjak angka 7-7, An Seong memanen 7 poin beruntun dan meninggalkan Georgie hingga 14-7. Meski Georgie berusaha untuk mengejar, An Seong akhirnya mampu merebut game ketiga dengan skor 2-1-10 dan keluar sebagai pemenang. Di hari ketiga, Georgie akan berhadapan dengan Akane Yamaguchi. Georgie wajib menang bila ingin terus melaju ke babak semifinal BWF World Tour Final ini. Perjuangan kemudian dilanjutkan oleh wakil ganda putri Apriyani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti yang bertemu dengan ganda putri asal Cina, Zhang Shushan dan Zheng Yu. Apri Fadia yang tampil menggigit di pertandingan sebelumnya kehilangan taringnya hari ini dan mereka pun kalah dari pasangan Cina itu. Apri Fadia menyerah 2 game langsung dengan skor 14-21 dan 19-21. Hasil ini membuat peluang Apri dan Fadia untuk lolos ke sping final cukup berat. Pasalnya, di hari ketiga nanti, mereka wajib menang melawan ganda senior asal Cina yang juga peraih medali perak Olimpiade Tokyo 2020 Chen King Chen Jiayifan. Antoni Sinisuka Ginting kemudian mengawali perjuangan di sektor Tunggal Putra. Di hari kedua ini, Ginting kembali berhadapan dengan Chou Tian Chen, tunggal asal Cina Taipei yang dikalahkannya di final Hilo Open 2022 pada bulan November lalu. Ginting mengawali laga dengan cukup baik. Di game pertama, setelah sempat tertinggal 12-13, Ginting kemudian mendapatkan momentum dan akhirnya merebut game pertama dengan skor 21-14. Chou Tian Chen kemudian merespon. Ia bangkit di game kedua dan mulai memegang kendali permainan. Ia unggul poin sejak awal game dan keunggulannya itu terus terjaga. Chou Tian Chen pun berhasil merebut game kedua dengan skor 21-12. Game ketiga berlangsung lebih seru. Kedua pemain saling bertukar serangan dan kejar-mengejar angka. Saewor pun sempat dimainkan oleh Chou Tian Chen dengan cara berteriak keras setiap kali ia memperoleh poin. Namun, Ginting sama sekali tak terpengaruh dan tak terpancing dengan Saewor tersebut. Ginting hanya membalasnya dengan senyuman. Di akhir game, Ginting kembali mendapatkan momentum dan unggul di poin-poin kritis. Walau hampir tersusul, Ginting akhirnya memenangkan game ketiga dengan skor 21-19. Kemenangan ini pun membuat peluang Ginting menjadi terbuka lebar untuk lolos ke bebak semifinal. Jonathan Christie kemudian melanjutkan perjuangan Indonesia dengan bertarung melawan Lo Kin Yu dari Singapura. Mengusung misi wajib menang, Jojo tampil kurang nyaman di game pertama dan banyak kehilangan poin. Lo Kin Yu pun berhasil memanfaatkannya dengan baik dan merebut game pertama dengan skor 21-16. Di game kedua, Jojo mulai panas dan bisa meladeni permainan dari Lo Kin Yu. Permainan pun berjalan seimbang dan terjadi kejar-mengejar angka. Jojo hampir saja kalah karena sempat tertinggal 18-20 di akhir game kedua. Namun, berkat perjuangannya, Jojo mampu bangkit dan merebut 4 poin beruntun sehingga ia menjadi pemenang di game kedua dengan skor 22-20. Game ketiga kemudian berjalan lebih mudah bagi Jojo. Berhasil mendapatkan momentum, ia pun terus melaju dan memanen poin. Jojo pun menang mudah di game ketiga ini dengan skor 21-10. Kemenangan ini berhasil menjaga asa Jojo untuk lolos ke bebak semifinal. Sementara itu, di sektor ganda campuran, pasangan Rino Frivaldi Vita Haning Tia Smentari yang tampil meyakinkan di hari pertama, hari ini tak kuasa menahan kekuatan dari ganda campuran asal Tiongkok, Zheng Siwei Huang Yakkyong. Di awal game pertama, Rino Fita sempat memberikan perlawanan dan mengimbangi permainan dari Zheng Siwei Huang Yakkyong. Namun, performa mereka kemudian menurun pasca interval. Alhasil, Rino Fita dipaksa menyerah 9-21 di game pertama. Permainan Rino Fita kemudian sempat membaik di game kedua. Rino Fita berhasil memberikan perlawanan sengit dan menjaga perolehan tetap berimbang. Rino Fita bahkan sempat memaksa Jius meski sempat tertinggal 16-20. Sayangnya, momentum ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Zheng Siwei Huang Yakkyong akhirnya mampu bangkit dan menyudahi perlawanan dari Rino Fita dengan skor 22-20. Di sektor ganda putra, pasangan Fajar Alvian Muhammad Rian Ardianto berusaha untuk meneruskan tren positifnya. Setelah berhasil membungkam ganda Korea di hari pertama, hari ini Fajarian menjajal kekuatan ganda peringkat satu dunia asal Jepang yaitu Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Di awal game pertama, Fajarian sempat kalah start dan tertinggal hingga 0-5. Namun, ganda nomor satu Indonesia saat ini tersebut perlahan bangkit dan kemudian menutup interval dengan keunggulan 11-10. Hugo Kobayashi kemudian merespon pasca interval. Namun, Fajarian tetap mampu mempertahankan performanya. Meski skor sempat sama di angka 17-17, Fajarian akhirnya mampu merebut game pertama dengan keunggulan 2-1-18. Performa yang bagus mampu dipertahankan dengan baik oleh Fajarian di game kedua, meski Hugo Kobayashi terus memberikan perlawanan dan berkali-kali menyamakan kedudukan. Perolehan angka yang ketat pun berlangsung hingga menjelang akhir pertandingan. Beruntung, Fajarian tampil lebih baik di poin-poin kritis hingga akhirnya memenangkan game kedua dengan skor 2-1-15. Perjuangan para wakil Indonesia hari ini kembali ditutup oleh penampilan menawan dari ganda kawakan Hendra Setiawan Muhammad Ahsan. Di hari kedua ini, Ahsan Hendra bertarung melawan sesama ganda senior Kim Astrup Anders Karup Rasmussen asal Denmark. Hendra Ahsan mencuri start dan tancap gas di awal game pertama. Mereka bahkan sempat unggul hingga 12-5 dan membuat pasangan Denmark tersebut mati gaya. Keunggulan poin yang jauh ini berhasil dijaga dengan baik oleh Ahsan Hendra. Mereka pun menutup game pertama dengan skor 2-1-13. Penampilan baik ini terus berlanjut di game kedua. Hendra Ahsan terus menekan dan melancarkan serangan demi serangan untuk mendulang poin. Meski sempat mendapat perlawanan, Ahsan Hendra tak membiarkan pasangan Denmark tersebut keluar dari tekanan. Ahsan Hendra pun akhirnya mampu kembali menutup game kedua dengan skor 2-1-12. Sampai jumpa di video selanjutnya.